Ekor singa putih pemirsa, penasaran lihat wajahnya kayak gimana gitu ya nih saya Seru ya, nah tapi kalau aku kebon binatang nih pemirsa pengen melukis bersama para satwa Waduh penasaran gak Ryo bagaimana sih aksi para satwa memegang kuas Ini mereka kan melukis gitu ya hewannya Kita lihat liputannya yuk Ghostling dan Loki merupakan tiga dari tujuh ekor singa Yang didatangkan Taman Safari Cisarua dari Kanada Di akhir minggu ketiga masa karantina ini Ketiganya mulai keluar kandang untuk menjalani pengenalan lingkungan luar habitat Empat ekor singa putih lainnya terpantau masih enggan keluar area kandang akibat cuaca dingin Ketujuh singa putih yang masih balita itu menambah koleksi satwa Taman Safari Opulasinya yang sedikit membuat pasangan dua jantan dan lima petina ini Akan terus dikembangbiakan untuk disebar ke seluruh kebon binatang se-Indonesia Datang singa putih yang dari luar negeri dan dari Kanada Dan singa putih itu memang bukan albino atau digatakan yang lain-lain atau rekayasa dari gen Tetapi memang ini singa putih yang benar-benar yang datangnya dari Afrika asalnya Dari satu Taman Nasional yang populasi sangat sedikit sekali Memang gennya putihnya atau memang dia punya pigment putihnya lebih banyak dari parian coklat Maka singanya singa putih Berapa yang baru Pak? Ada berapa ekor? Dan datang sini ada dua jantan dan lima petina Dua jantan, lima petina? Lima petina Minggu biaya karakter sudah selesai Jadi sekarang kita memang siapkan untuk dikeluarkan atau melakukan satu acara tambahan pada tahun baru Imlek ini Ketujuh singa putih ditempatkan di eksitu Taman Baby Zoo dalam akuarium raksasa Untuk diperlihatkan ke pengunjung pada libur Imlek Masyarakat Tionghoa kini tengah bersuka cita merayakan tahun baru Imlek Rupanya perayaan tahun baru Imlek juga turut didayakan oleh panda Yang berada di pusat penangkaran panda raksasa di kota Yoan Tiongkok Pada pengasuh panda-panda ini turut memasang berbagai ornamen khas Imlek Mulai dari lampion hingga berbagai pernak-pernik Imlek berwarna merah yang mengandung makna keberuntungan Bahkan panda-panda ini juga tidak ketinggalan mendapatkan angpau Mereka mendapatkan hadiah Imlek dari para pengasuh Mulai dari makanan hingga boneka anak anjing yang mengemaskan Para panda terlihat sibuk menggigit boneka dengan gemas Sebagai mana diketahui tahun ini adalah tahun anjing Diharapkan tahun ini panda-panda mendapatkan makanan yang berlimpah sebagai hadiah tahun baru Jika biasanya hewan dijadikan sebagai obyek lukisan Dan di Amerika Serikat para satwa justru diajarkan untuk menjadi seorang pelukis Kini tak hanya manusia yang pandai melukis Sebuah kebun binatang di Amerika Serikat membuka kelas khusus untuk melukis bagi para satwa Petugas kebun binatang Rosamond Givort Sengaja melatih penghuni kebun binatang untuk diajarkan melukis Bukan tanpa sebab Kebun binatang Rosamond Givort ingin melatih satuannya melukis Program ini untuk mencari dana bagi konservasi alam Beginilah cara para satwa menjadi pelukis Ada hewan yang akan memegang kuasnya sendiri Ada pula yang menggunakan tubuhnya untuk menjadi kuas di atas kanvas Sejumlah hewan membutuhkan bantuan petugas kebun binatang dalam melukis Petugas akan menarik hewan dengan makanan pancingan Lalu hewan akan menginjak cat dan berjalan mengikuti makanan hingga berada di atas kanvas Tak perlu khawatir, cat yang digunakan tidak beracun dan aman jika mengenai tubuh para satwa Setelah lukisan jadi, kebun binatang Rosamond Givort menjual lukisannya Tak sedikit yang tertarik dengan hasil lukisan cantik dari para seniman satwa Bagaimana? Tertarik menikmati lukisan-lukisan ini?